Aku memang kerja sarungan hasil karungan bro Bos muda nih bos Senggoldo Siapa nih? Bukannya Sinoval ya? Iya Sinoval Oh iya iya Samperin aja nih Ini Lu cus banget sih naik sepeda motor Siapa nih naik mobil sembarangan? Aku tau Kayaknya nugal banget naik sepeda motor Eh Val Loh Kamu disini naik sepeda motor yang bener Apa kabar gue? Baik Loh Adi Eh kamu kan mau nyebrang itu lihat-lihat Val Malah aku dih Kan Aku udah lihat-lihat Kamu mobilnya nggak kelihatan kan dih Malah nyalahin kita lagi jelas-jelas kamu yang nyebrang sembarangan kan? Kamu bisa naik sepeda motor nggak sih Val? Duh aku kan udah barusan keluar dari sini Keluar kegang tuh biasanya kamu tengok dong kanan kiri Iya Nah bener tuh apa kata si dia Nanti kamu jatuh malah kita yang salah Iya Ujung-ujungnya paling juga minta ganti rugi Udah 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 lah nggak usah diperpanjang Kita kan juga teman ya Yaudah lah kita kan nggak ada yang kenapa-napa Mobil kamu nggak beret sepeda aku nggak beret Yaudah lah aku mau balik Apanya nggak usah diperpanjang Kamu nyalain kita Yaudah aku minta maaf Kalau aku tadi salah Yang penting mobil kamu aman kan? Udah Gini nih Kalau cuma lulusan SMA Nah penjaturan Loh Dih Maksud kamu apa Dih? Tapi kan emang bener kata Adi Kalau kamu cuma lulusan SMA Iya aku emang lulusan SMA Emang kenapa? Kok kalian ngungkit-ngungkit Masalah ijazah terakhir? Ya seharusnya kamu minta maaf Sekarang kamu yang salah Yaudah aku minta maaf Aku juga keburu Ada kepentingan sama orang Kamu sudah sibuk banget sih Emang kamu kerja apaan? Aduh nggak usah ditanya Beb Dia emang nemungkin kerja Cuma lulusan SMA doang? Iya Ya Noval ini kerja Kerja pengangguran Oh Pengangguran banyaknya ke acara Kerja-jual jeruk Gini Aku memang lulusan SMA ya Sekarang kalian mungkin udah Ya satu letting sama aku tuh Udah lulus kuliah Kalian mungkin kerja kantoran kan? Dan bukan berarti Aku bukan lulusan sarjana kayak kalian tuh Bukan berarti aku nggak bisa kerja enak Eh Val Tahun 2021 Mau kerja itu harus pakai ijazah S1 Iya Dimana-mana harus Ya Emang gini Orang yang dikatakan sukses itu karena Pakaian kalian dan Ijazah terakhir kalian Iya iyalah Iya iyalah Seenggaknya kesuksesan kita tuh nyata Ada di depan mata Orang ngeliat aja udah tau kalo kita tuh kerja kantoran Aku kerjanya Nggak pakai seragam dan aku sarungan aja bisa Eh kerja apaan? Aku kerja di Google Aku kerja di Youtube Kerja apaan kayak gitu? Kamu ingat nggak adik kelas aku? Yang pacar aku itu Si Citra Eh alah Udahlah Aku kerja Ya kerja bareng-bareng sama pasanganku sendiri Udahlah Kerja kayak gitu nggak nyata Tuh Kamu kok bisa bilang kerja kayak gitu nggak nyata gimana di? Apa karena Ya Seragam yang kalian pakai itu bagus Dan kalian kerja di kantoran yang mewah beraseh? Nah iyalah Jelas ya di Itu kamu sendiri tau kerjaan kita gimana? Yaudahlah Aku masih ada yang lebih penting dari kalian Aku pergi dulu Udah Sombong banget Sombong banget Kerjaannya juga nggak nyata kayak gitu Tau kerjaan nggak jelas juga Kamu kok bilang kerjaku nggak nyata di? Eh udahlah Kerjaan kayak gitu itu Nggak ada penghasilannya Kamu jangan salah Apa penghasilannya? Kamu jangan salah di? Eh ingat Rejeki itu datang dari mana saja di? Alah Alah Bukan dari ijazah terakhir kalian Nih kita Kerja nyata ya Gaji tetap Nah Oke oke Kamu kerja kantoran dan punya gaji tetap Emang itu aku akui Udah lah kamu sana pergi Urusin kerjaan yang nggak nyata itu Kerjaan nggak jelas kali Yaudah aku pulang duluan ya Eh Pak Kayaknya dulu kamu pernah calon jadi anggota dewan ya? Eh tapi dia gagal Oh Oh Iya dia Aku 5 bulan yang lalu emang calon Jadi anggota dewan Tapi belum rezeki Alah Udah lah bro Mending kuliah aja Kan bapak kamu PNS Iya jadi Masa kamu jadi pengangguran? Iya Pak Tidaknya kamu punya titel lah Kamu kuliah gitu Iya iya Hmm Gimana ya Menurut aku tuh titel nggak begitu penting Yang penting kita sukses di usia muda Aku nggak bergantung Sama ijazah terakhir aku apa Dan Apa yang dipakai Aku tuh apa Bukan seragam yang mewah Dan kantor yang mewah Kamu nyadar nggak sih Val sama kata-kata kamu Kamu bilang sukses di usia muda Sedangkan kamu sendiri masih kayak gini doang Iya Pengangguran Karena kalian nggak tahu Sekarang aku kerja di mana Dan aku Hidupnya gimana Iya deh Kamu kerja di Google Youtube Yang nggak jelas itu kan Kan kamu tadi udah bilang Kalau pekerjaan nggak jelas Nggak usah dijalanin Yaudah lah Cinun Kamu nggak papa ngerendahkan aku kayak gitu Tapi semoga Yah lambat Laun Berjalannya waktu Kamu tahu kehidupan aku yang sebenarnya Aku nggak akan dendam sama kalian Aku akan buktikan sama kalian semua Ya udah lah Aku pulang duluan ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Enak kita lah kerja di kantoran Ya iyalah di Gajirta Nah betul tuh Kerja kok di Google Emang Google ngobain orang Ya nggak mungkin lah Nggak ada juga Google Kerjaan yang nggak nyata Yaudah ayo kita habis makan Terus kita mau ke itu Mau nyetor uang ke Pak Gusti Oh ke Pak Gusti Iya Yaudah yuk kita langsung berangkat aja Yaudah yuk Yaudah yuk Ketemu nanti malam Sama Kepala Dewan Bondowoso Aku mau transfer sama itu Aku kan Ya kasih bantuan sama itu Bondo pesantren Mana itu Di tangsil Yaudah Aku mau transfer sama kepala Pesantren sana dulu ya Siap bos Tunggu bentar ya Beko Siap bos Wih ga 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 Digah di depan nggak Ini juga sih Wah Sifit Ya tulisannya ada pengangguran elit tuh nggak Bagus kalo ini Pasti yang punya orang kaya deh Yaudah yuk Yaudah yuk Wah Keren banget ya Keren banget ya Ayo Yaudah yuk Loh Eh Val Kamu mau kemana Mau ke pesta Bagi baju seperti ini Oh jangan-jangan Tadi pas ketemu di sana Terus sekarang pake baju kaya gini Val kamu mau Mau nge-mc di mana Enggak kok dia Aku nggak mau nge-mc Aku malah mau ketemu sama Kepala Dewan Bondowoso Hah Eh Udah lah Val Kamu itu pengangguran Eh Mas Budnya dijaga Udah bertuk Bertuk Aduh bodyguard Bertuk Gak apa-apa Tentang luar mereka Sahabat sahabat Kalian mau ngapain Ya aku mau ke ATM Oh Ya udah dilanjut Aku masih ada yang lebih penting dari kalian Alah Sosokan lebih penting dari kita Emang kamu ngapain kesini Emang kamu punya uang Kalian anggap aku apa sih Kok kalian tuh merendahkan aku kaya gini Ya kita semua Kami tuh mengangguran Jangan pernah sombong dengan pekerjaan kamu Yang seragamnya Ya Punya jabatan Dan kerja di kantoran Eh Val Temen-temen kita berseragam Pantes Kamu berseragam apaan Mau jengeksi kamu Mau ke pesta Hehehe Hidup banget jadi orang Eh dimana-mana pesta itu malem-malem Eh Kamu nih temen aku semua Kok kalian merendahkan aku Masalahnya kita semua kan anggap kamu temen Hahaha Aduh Yaudah lah Oke kalian kerja di kantoran Penghasilan kalian tetap Dan kalian menganggap pekerjaan aku ini Hanya hayal Gak apa-apa Tapi tolong Jangan pernah rendahkan aku lah Kita sama-sama mencari rezeki Tapi beda tempat dan beda jabatan Serah deh mau ngomong apa Iya Kerjaannya juga Gak nyata Gak nyata Nah itu di tangannya ada struk Wah Sosoan nih Coba lihat Eh Coba lihat Coba lihat Pak Ansi Paling juga 50.000 Udah Ini Ini Habis transfer Tapi sisa uang Wah Banyak Banyak banget Ini namanya Noval Iya Ini bener namanya Noval Udah Udah Simpan Siapa Siapa Itu Itu uang siapa yang kamu pegang Ya uang akulah Itu uang Tabungan aku Kok bisa sebanyak itu Bukannya kamu cuma Pengangguran Pengangguran Aku memang pengangguran elit Dan kerjaku Tidak tergantung sama siapapun Eh tunggu 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 Pengangguran elit Bukan mobil ini Bukan mobil ini Bukan mobil ini Oh iya Ini kan memang mobil aku Hah Mobil kamu Si PIK ini punya kamu Lihat dong siapa namanya Bos muda Bos muda Tetap Hah Gini Emang youtube kamu namanya apa Bos muda Pekerjaan aku memang terlihat tidak Nyata di mata orang-orang Dan kita Aku dan pekerja aku tuh seperti yang Yang gak kerja Hanya pengangguran Makanya aku sebut pengangguran elit Tapi Penghasilan kamu Aku Ya kalo aku Bahas penghasilan sih Penghasilan kamu Gak seberapa dih Dan kerjaku ini Terlihat bonyol Seperti orang tidak Melakukan aktivitas apa-apa Ya di mata-mata Kalian Yang pekerja kantoran Dan lulusan S1 Tapi Kerjaku ini memang Gak punya seragam Aku tuh Kerja sarungan Tapi hasil karungan bro Udah Aku sempet tadi bilang Ketemu sama kalian Semoga kalian tahu kehidupan aku Enggak sengaja kalian lihat struk aku kan Itulah penghasilan aku Itu Tabungan aku selama 2 bulan saja Dua bulan udah sebanyak itu Kamu Dan kamu ya Kamu juga temen aku Dan kalian juga Jangan pernah sombong Dengan pakaian yang kamu pakai Jabatan yang kamu miliki Tempat Yang kamu dudukin sekarang Itu hanya sementara di dunia ini Jangan pernah sombong bro Dan kamu jangan pernah merendahkan orang yang Ya menurut kalian gak punya kerjaan Aku memang gak punya seragam Aku gak punya bos Bisa kapan saja bekerja Tapi Yaudah lah Aku nanti bahas Dikira sombong Yang terpenting Jangan pernah kamu sombong Dengan Orang yang lebih di bawah Dan orang yang tidak punya seragam Dulusan Apapun itu Ingat Rejeki Yang Maha Kuasa ini Datang dari mana saja Yaudah yaudah lah Aku mau pulang duluan Aku masih ada pertemuan Bentar lagi Untuk kalian yang tadi merendahkan aku ya Kerjaku gak nyata Dan hayal Setelah kalian lihat Struk barusan Kalian terkejut Bos muda nih bos Senggoldo Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.